Pemirsa sebuah truk kargo menabrak truk box di Jalan Raya Ringrut di Ngawi. Truk box semuatan pipa itu hingga terguling setelah ditabrak dari belakang. Akibat kejadian itu sempat mengganggu ars lalu lintas di Jalan Ringrut Ngawi. Beginilah pondisi truk box yang dikemudikan oleh Sugiyatno, 59 tahun, warga desa Sembung, Kenyamatan Perak, Kabupaten Jombang. Setelah ditabrak truk kargo dari belakang di Jalan Raya Ringrut masuk Desa Beran, Kecamatan, Kabupaten Ngawi. Truk box bermuatan pipa itu hingga terguling setelah menghantam pohon di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kejadian bermula dari truk box yang dikemudikan oleh Sugiyatno, membawa muatan pipa melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Sesampainya di lokasi kejadian mendadak truknya ditabrak truk kargo yang dikemudikan oleh Asep Suparman, 58 tahun, warga Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun, dari belakang. Kerasnya benturan mengakibatkan truk yang dikemudikannya hingga terguling setelah menghantam pohon di pinggir jalan. Kita sendiri itu tidak tahu, Pak. Pertanyaan saya sudah di pinggir. Mungkin dia mau nyadik dari... Itu tidak nutut, Pak yang depannya dia. Jadi kepalanya itu masuk ke Pak saya, belakangan. Jadi, Pak saya juga mendorong. Terus Bapak membentur kayu itu? Kenapa? Bapak nabrak kayu itu? Ya, nabraknya kan itu karena didorong, Pak. Oh, betul. Tapi jalurur. Jalur saya itu jalur sebelah kiri. Akhirnya terguling gitu? Iya. Kan kantongnya kan sebelah kanan masih, ujungnya. Bapak sendirian tadi? Iya. Jadi kepalanya mau berdia itu naik ke atas. Pemuatan apa ini, Bapak? Pipa, Pak. Pipa ya? Dari mana? Dari Ngoro. Kecelakaan itu mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Solo menuju Surabaya, begitu sebaliknya mengalami kemacetan panjang karena bangkai truk box yang terguling menutup hampir separuh badan jalan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.